Saya yakin sekali, kalau orang kaya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup dia akan merasa tawadu. Kalau yang punya kedudukan setinggi-tingginya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup akan dia berlaku adil dalam kehidupannya. Fassilatu bayna Rabbi Ta'ala Ada pun hubungan antara kalimat Rabb dalam Rabbul Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kata Rabb disini menunjuk pada sifat Allah Yang pernah saya terangkan punya sifat Al-Asma'ul Husna dengan sifat Rububiyah Sifat memperhatikan, merawat, menyayangi, menguasai Rabbul Alamin, penguasa semua alam Masya Allah Apa hubungan kata Rabb, penguasa disini? Sifat khalik Allah Wa makhlukatihi Relasinya, hubungannya dengan merawat makhluk-makhluknya Ilustrasinya begini Kalau teman-teman membayangkan seorang raja misalnya Rajanya besar Punya kekuasaannya dahsyat misalnya Nah kira-kira yang tergambar Yang tergambar Punya sifat sayang tidak? Kalau ketemu susah tidak? Susah Kalau mendekat sulit tidak? Sulit Pasukan banyak, karismanya tinggi Ya gak usah tinggi-tinggilah Yang sekarang misalnya ada yang mengaku negara adidaya Super power Ya misal satu negara besar Saya gak perlu sebut misalnya Dengan presidennya Kan gak semua orang kemudian bisa ketemu dia Saat ketemu pun dia merasa besar Dan sungkan orang pun untuk bertemu dia Banyak berharap untuk mengundang dia datang Dan saat datang pun Karismanya begitu tinggi Sampai orang-orang gak bisa mendekat Nah baru satu di dunia saja Dan itu pun gak menjangkau semua Dia bukan raja dari semua dunia Dia gak bisa ngatur Indonesia Dia gak bisa ngatur Asia Dia gak bisa ngatur Afrika Cuma ngatur negaranya aja Paling-paling memberikan pengaruh ke negara lain Itu pun sudah disanjung-sanjung Dia agung-agung Dan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses kepadanya Maka sekarang ada yang merajai semua alam Bagaimana sifat raja di raja ini Apakah sama seperti itu Apakah sulit mendekat kepadanya Apakah sungkan kita untuk kembali kepadanya Apakah kalau kita punya salah harus takut dengannya Bagaimana kalau kita mesti takut caranya Maka ini yang paling indah Perhatikan kalimatnya Fassilatu bayna Rabbi Ta'ala Wa makhlukatihi Al-Rahmanirrahim Maka kalimat Al-Rahmanirrahim Memberikan penjelasan kepada kita Bahwa sifat Allah Walaupun menguasai semua alam Itu beda dengan sifat makhluk Dan makhluk berhak untuk mencontoh sifat Allah ini Agar diterapkan dalam kehidupannya Dalam konteks amal soleh yang sedang ia kerjakan Apa itu Al-Rahmanirrahim Sekalipun Allah itu raja di raja Menguasai semua alam Tapi sifat sayangnya Itu begitu luar biasa Tetap penyayang Hamba yang paling banyak salah pun Masih diterima untuk taubat Hamba mengadu pun Masih diterima kalau dia mau datang Hamba yang kaya pun Tunduk di hadapannya Masih bisa diatur Yang dahsyatnya Dia punya sifat inayah Dari kata awun Bukan sekedar memperhatikan Tapi memberikan solusi pada siapa yang setiap membutuhkan Kau punya masalah apa? Ya Allah Saya sulit pekerjaan Ya Allah Saya mudahkan Rizki saya sulit Ya Allah Saya lapangkan Rumah tangga pekat Ya Allah Saya berikan solusinya Semua hal yang membutuhkan kepada Allah Allah berikan solusinya Raja di raja Maka disini Banyak para pakar tafsir mengomentari Ini sindiran kepada Hamba Yang baru jadi raja kecil di dunia Tapi rahmatnya sudah tidak ada Tidak punya sifat sayang Beda dikit Oh hukum Beda pandangan Tangkap Baru jadi bos dikit di perusahaan Sudah luar biasa kepada bawahannya Tidak ada sifat sayangnya Kalau tidak dibukakan pintunya Tidak ada kemudian keluar dari mobilnya Tunggu Tunggu pintu dibuka Pintu dibuka Mau masuk kantor Kalau karyawan semua tidak hormat Tidak berdiri Tidak masuk Padahal dia lupa Besok dia pensiun Ada orang sedikit punya jabatan Kalau tidak dikunjungi duluan Tidak mau mengunjungi Kalau tidak di telpon Tidak mau nelfon Kalau tidak di WA Tidak nge-WA Kalau tidak datang ke rumahnya Tidak beres urusan Yang paling dahsyat Kalau tidak di opening Tidak mau nge-opening Kalau tidak diperhatikan Tidak mau merhatikan Beda dikit Kriminalisasi Salah dikit Tangkap Maka Allah sindir Di dalam ayat ini Hei Saya ini penguasa Semua alam Hambaku punya salah Saya maafkan Kamu penguasa kecil Besok saya cabut nyawa Mati kamu Masuk alam kubur Apa yang kau banggakan Dengan kedudukan itu Apa yang kau banggakan Dengan hartamu itu Apa yang kau banggakan Dengan ilmumu itu Kenapa mesti merasa tinggi Sampai lupa Dengan perhatian Dan mengamalkan Apa yang saya titipkan kepadamu Itu poinnya Coba lihat Kita posisi ada di mana Titipannya apa Banyak ini aspeknya Jangan dibayangkan Yang tinggi-tinggi dulu Ya di rumah tangga Coba cek Jangan-jangan Jadi pemimpin rumah tangga Otoriter Anak sudah minta maaf Sampai diusir-usir Istri sudah mengaku salah Masih aja Terus dituntut salah Mau sampai kapan lagi Suami sudah mengaku khilaf Masih aja Dituntut gak benar Mau sampai kapan lagi Kata Allah Saya penguasa semuanya Saya pun masih maafkan Kamu hamba kecil Besok mati Gayanya banyak sekali Paham ya Jadi yang seperti itu Bawa dalam kehidupan Saya yakin sekali Kalau orang kaya Paham dengan ayat ini Tentu dalam hidup Dia akan merasa tawadu Kalau yang punya Kedudukan setinggi-tingginya Paham dengan ayat ini Tentu dalam hidup Akan dia berlaku adil Dalam kehidupannya Jadi kalau tiap hari Dibaca 17 kali Belum membuat kita sadar Seperti apa lagi cara membacanya Sampai paham di dalam hati kita Demi Allah saya katakan Kalau presiden Gubernur Bupati Jamat Lurah RT RW Sampai pemimpin rumah tangga Solatnya benar Solatnya benar Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Menetes air matanya Setelah itu ada perubahan Dalam hidupnya Ada perubahan Karena dia takut Ketika mengerjakan sesuatu Melanggar sifat-sifat Yang seharusnya menjadi milik Rabbil Itu poinnya Demikian pula dengan orang Yang merasa mendapati harta yang tinggi Yang dengan harta itu Mohon maaf Mohon maaf Berlaku angku dalam kehidupannya Harta kamu berapa sih? Kata Allah korun aja Yang hartanya sekarang masih dicari Saya tenggelamkan dengan bumi sekalian Kamu harta Gak senilai korun Pengen ikutan sombong Telat Telat Baru punya Ferrari satu Sudah bisingin tetangga Pakai bolak-balik Cuma dipanasi Malam-malam balapan Metaksi Balik lagi Masa tuh Sombongnya luar biasa Ya Allahu Akbar Meninggal Gak dibawa Apa yang disombongkan Korun aja Kata Allah Saya tenggelamkan Entah pengen ikutan Ya Teman-teman sekalian Itu gambaran gitu Jadi kalau orang kaya Merasa kaya Solatnya benar Gak akan berpengaruh kekayaannya Dan dia akan melihat Saat wafatnya Akan melihat saat wafatnya Grab 010 Menteri Kami 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 Ina Kami 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 Ina